Ternyata Kapolri Listio Sigit jago judo dan berhasil dua kali banting lawan. Jakarta, Polri menggelar judo Kapolri Cup di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, TMI, Jakarta Timur. Dalam momen tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut meramaikan dengan bermain langsung judo, Minggu, 9 Juli 2023. Kapolri Listio Sigit, yang mulanya mengenakan baju kaus, berganti pakaian mengenakan baju judo berwarna putih. Sigit beranjak dari kursinya dan menuju area pertandingan. Rupanya, Sigit hendak unjuk langsung kebolehannya dalam olahraga yang berasal dari negara Jepang tersebut. Sigit melawan salah satu anggota yang juga diketahui sebagai mantan atlet judo, yakni Kombes Yudi. Keduanya terlihat memasang kuda-kuda dan bersiap menyerang satu sama lain. Keduanya tampak sama-sama berusaha menjatuhkan. Dengan gagahnya, Sigit kemudian membanting lawannya ke lantai. Total dua kali Kombes Yudi dibanting Sigit. Aksi Kapolri tersebut sontap mengundang gemuruh tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Aksi tersebut disaksikan langsung oleh Pangkostrat sekaligus Ketua Umum Pemurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia, PBPJSI, Maijen TNI Maruli Simanjuntak. Hadir juga di lokasi Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Ariotejo, Wakapol Rikomjen Agus Andrianto, dan jajaran lainnya. Sebagai informasi, pertandingan judo tersebut masuk ke dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-77 Tahun 2023. Acara berlangsung sejak 7-9 Juli 2023. Sumber, Humas Polri. Editor, Deddy Suwada.